Kisah Orang Kudus Kisah Orang Kudus Hari ini, tanggal 12 April, 1, Santo Julius I, Paus Hari kelahiran Julius tidak diketahui dengan pasti. Ia memimpin gereja sebagai Paus dari tahun 337 sampai wafatnya pada tahun 352 di Roma. Dalam masa kepemimpinannya, ia dikenal sebagai seorang Paus yang dengan keras menentang para pemimpin gereja timur yang memberhentikan uskup-uskup yang ditabiskan secara sah. Kecuali hal itu, ia pun menentang bida'a arianisme dan pengikut-pengikutnya, terutama uskup-uskup yang terpengaruh oleh ajaran itu. Athanasius, uskup Alexandria Mesir, adalah salah seorang korban perlakuan para pemimpin gereja timur yang arianis itu, karena ia menentang ajaran sesat arianisme. Ketika Athanasius berada di Konstantinopel untuk membela kebenaran iman di hadapan Kaisar, takta keuskupannya diambil alih oleh Gregorius dari Kapadokia, Turki, seorang penganut arianisme. Setelah dengan gigi mempertahankan ajaran iman yang benar di hadapan Kaisar, Athanasius berangkat ke Roma untuk melaporkan peristiwa itu kepada Sri Paus Julius. Julius, yang bertanggung jawab atas masalah itu, segera mengadakan suatu konsili di Roma pada tahun 340. Ia mengundang semua uskup timur untuk menghadiri konsili itu. Tetapi undangan Julius ditolak. Semua uskup timur tetap bersikap keras terhadap Athanasius. Tanpa kehadiran uskup-uskup timur, Julius bersama uskup-uskup lainnya meneguhkan hati Athanasius dan menyuruhnya kembali ke keuskupannya bersama Marcellus dari Ensira, seorang uskup lain yang juga dipecat oleh penganut-penganut arianisme. Untuk itu, Julius mengirimkan sepucuk surat yang berisi penegasan konsili tentang sahnya kedudukan Athanasius sebagai uskup Alexandria kepada uskup-uskup pengikut Esebius, Patriah Konstantinopel yang arianis. Untuk mendamaikan uskup-uskup barat dengan uskup-uskup timur, Konstans dari barat dan Konstantius dari timur, yang bersama-sama memangkus suatu jabatan penting dalam kekaisaran Romawi. Mendesak para uskup itu agar berkumpul di Sardica, Bulgaria, guna membicarakan masalah pemecatan uskup-uskup yang sah itu. Julius menyambut baik ajakan itu dengan mengirimkan utusan-utusannya pada tahun 343. Tetapi uskup-uskup arianis menolak menghadiri konsili Sardica. Mereka sebaliknya berkumpul di Filipolis, Trasia, Yunani Utara. Di sana mereka mengeluarkan suatu keputusan yang menghukum baik Athanasius maupun Julius dari Roma, yang dianggap sebagai biang keladi semua kejahatan yang ada di sana. Sementara itu, para uskup barat tetap bersidang di Sardica untuk menegakkan kembali keabsahan jabatan uskup-uskup yang dipecat oleh kaum arian. Mereka pun meneguhkan kembali isi syahadat Nicea tanpa merubahnya, dan mengancam tipu muslihat dari uskup-uskup arian di pengadilan kekaisaran. Sementara itu masalah belum tuntas. Gregorius dari Kapadokia meninggal dunia. Peristiwa ini menjadi peluang emas bagi Athanasius untuk kembali menduduki takta keuskupannya di Alexandria pada tahun 346. Julius mengirim surat kepada seluruh umat di Alexandria agar dengan sepenuh hati menerima kembali Athanasius sebagai uskup Alexandria yang sah. 2. Santo Sabas dari Gold Martir Sabas hidup di kota Targo Fosta, Dasia, Rumania pada abad ke-4. Ia dikenal sebagai seorang martir karena giat sekali meneguhkan iman orang-orang Kristen Gold. Ia miskin dan tidak mempunyai kedudukan dalam masyarakat. Oleh karena berbudi luhur dan beriman teguh, ia ditabiskan menjadi lektor untuk membantu imam-imam dalam upacara-upacara gerejani. Ia pun giat meneguhkan iman saudara-saudaranya agar tidak mengikuti praktek-praktek kekafiran kepada dewa-dewa. Kepada wali kota yang merencanakan penganiayaan besar-besaran terhadap orang-orang Kristen, Sabas dengan tegas menyatakan dirinya sebagai orang Kristen yang rela mati bagi Kristus. Pada tahun 372, ketika ia menyelenggarakan perayaan pascah di rumahnya, ia ditangkap dan dijatuhi hukuman mati oleh wali kota. Ia ditenggelamkan di sungai dekat Buzan, Rumania, kepada para pelaksana hukuman mati atas dirinya. Ia berkata, lakukanlah sebaik-baiknya apa yang menjadi kewajibanmu saat ini. Aku tidak gentar sedikitpun sebab aku tahu apa yang akanku terima dari Tuhanku sebagai pahala, yakni tahta kemuliaan surgawi bersamanya. Santo Paus Julius Pertama dan Santo Sabas dari God Doakanlah kami, Kakarla Channel Terima kasih telah menonton!